Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar saudaraku semuanya Alhamdulillahirrahmanirrahim Senang sekali saya bisa menyapa Teman-teman semuanya pada sore kali ini Ya Pada video kali ini sesuai dengan judul Saya akan menjelaskan Perihal batu mustika Yang mungkin sudah jadi pasaran Ya Jadi ini adalah fenomena Tiga batu mustika yang Sudah banyak beredar Ataupun dimiliki banyak orang Begitu Lantas apa saja mustika tersebut Silahkan untuk klik tombol like Share komen dan subscribe dulu Tekan tombol loncengnya dan Subscribe Undang teman-teman kalian Agar teman-teman kalian bisa tahu Bahwa ada channel Yang menjelaskan tentang benda bertua Batu mustika dan lain sebagainya Begitu Ya jadi gini Teman-teman semuanya Banyak sekali Para remaja Kemudian Orang tua Bahkan orang kantoran Bangga Mempunyai satu Pegangan Biasanya pegangan itu Banyak macamnya Ada yang berupa Batu hakik Ada yang berupa Sesuatu yang Berharga Begitu ya Tapi yang kita bahas adalah Batu hakik Ataupun Batu mustika Ketika seseorang Mempunyai Batu Aki Dia mengatakan Ini saya punya Batu mustika Nah ini kan cukup lucu juga Padahal kita tahu Batu mustika Kita dapatkan itu Melalui proses Ritual Penarikan Bukan hanya Proses Beli Gitu ya Beli di pinggir jalan Ataupun Membuat sendiri Batu mustika Yang ada energinya Itu proses Ritual Tarikan dari alam goib Begitu ya Jadi kalau ada Batu hakik Yang orang kemudian Mengatakan Oh ini batu mustika Nah ini kurang Pantas Nah makanya kan Banyak sekali Batu mustika Yang menjadi Pasaran di luar sana Ya Jadi yang pertama Yang pertama Yang paling banyak Dikloning Kemudian diubah Menjadi Namanya Dan lain sebagainya Adalah Batu mustika Merah delima Ya Kenapa Batu mustika Merah delima Menjadi Sebuah Batu mustika Yang menjadi Pasaran Karena disamping Banyaknya Apa namanya Banyaknya yang mencari Harganya yang fantastis Iya Itu yang menyebabkan Ya Yang menyebabkan Apa namanya Batu mustika tersebut Dicari banyak orang Awalnya Dia punya batu Warna merah Padahal itu batu rubi Misalkan Mengatakan Ini batu mustika Merah delima Kemudian ada juga Yang punya batu Siem Ini merah delima Asli Punya batu Red Baron Dia mengatakan Ini merah delima Asli Nah lantas Mana yang benar Yang benar Dan yang asli Adalah bisa Dites Dengan cara Energi Kalau dites Dimasukkan ke dalam air Tujuh gelas tembus Itu Sulapan bisa digunakan Trik Semuanya bisa digunakan Apalagi yang bisa Dipegang nyala itu Itu hanya mainan belaka Makanya batu mustika Merah delima Menjadi pasaran Sekarang Gitu ya Itu yang nomor satu Nomor dua adalah Batu Kelabang Ataupun batu Mustika Lipan Nah mustika Lipan Banyak orang yang mencari Untuk Mohon maaf Nah Untuk Kekebalan Ada yang mencari Untuk Mohon maaf Main togel Untuk Menerawang Sesuatu Nah Itu adalah mustika Kelabang Yang diarahkan Ataupun di Ibaratnya apa ya Diubah Manfaatnya Oleh seseorang Agar menjadi Semacam itu Akhirnya banyak orang Yang mencari Ya Ini juga menjadi Pasaran Di luar sana Banyak sekali Mustika Kelabang Yang palsu Mustika Lipan Yang palsu Nah Seperti itu Teman-teman Semuanya Kemudian untuk Referensi Boleh Cek di situs BatuMustika.com Untuk mencari Yang asli Ya Agar Teman-teman Bisa memilih Di sana Kita lanjut Untuk yang Mustika ketiga Yaitu Mustika Apa Mustika Kelapa Mustika Kelapa Kenapa Banyak Menjadi Pasaran Karena Dicari Para Pengusaha Untuk Membantu Tempat Usahanya Agar Lebih Awet Restoran Warung Warung Dan lain sebagainya Biasanya Mereka mengandalkan BatuMustika Kelapa Untuk Meningkatkan Kekuatan Dari makanan Agar tidak mudah Basi Begitu Nah Namun Banyak Sekali Bahkan Ini Ada orang Yang Menggerinda Yang namanya Keramik Marmer Itu digerinda Jadi Digerinda Dijadikan Akek Warnanya Putih Ngomong Ini Mustika Kelapa Ditawarin Banyak Orang Nah Ini Cukup Lucu Juga Energinya Tidak Ada Ngomongnya Itu Adalah Mustika Kelapa Maka Itu Adalah Termasuk Kebohongan Kepada Masyarakat Seperti Itu Oke Jadi Untuk Teman-teman Semuanya Harap Berhati-hati Seperti Video Sebelumnya Kalau Ingin Mencari Bagaimana Caranya Mendeteksi Energinya Silahkan Dites Sesuai Dengan Video Yang Sudah Saya Upload Dulu Gitu Ya Semoga Bermanfaat Apa Yang Saya Sampaikan Ini Jika Bermanfaat Klik Tombol Subscribe Jika Berminat Mengenai Batu Mustika Boleh Hubungi Saya Di Nomor Yang Ada Di Deskripsi Di Bawah Begitu Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh